Jumpa lagi para penggemar audio sound system, para pemburu hori, salam satu hobi. Saya akan mem-BTL power amplifier atau driver power ini, agar bisa menghasilkan daya yang lebih besar. Untuk mem-BTLnya, saya hanya menggunakan sebuah resistor, jadi tidak memerlukan rangkaian filter BTL ya, cukup dengan resistor ini saja untuk membalik base salah satu channel power ini, agar menjadi min. Cara yang murah untuk memperbesar daya dari power amplifier adalah dengan mem-BTL. Untuk per channel BTL-nya nanti juga bisa digunakan untuk dua speaker atau main 4 ohm, yang kata sebagian orang ada yang bilang kalau BTL main 4 ohm itu sama dengan 2 ohm. Tapi nantinya akan aman-aman saja jika kita membuatnya dengan benar. Sebelum lanjut, untuk yang baru datang ke channel ini silahkan subscribe dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan dengan update saya seputar audio, elektronik dan juga box speaker. Kalau kita ingin mem-BTL sebuah driver ya, carilah driver yang aman yang memang minim DCO. Jadi sebelum driver tersebut kita BTL, sebaiknya kita pastikan dulu bahwa driver tersebut memang layak untuk di-BTL. Agar nantinya kita aman dalam pemakaian, jika driver tersebut memang rawan mengeluarkan DCO, dikhawatirkan nantinya setelah di-BTL akan sering membakar speaker. Tapi jika driver kita memang sudah aman, kita yakin, pastinya kita juga akan aman dalam penggunaan. Dan pastikan dulu ya, sebelum di-BTL, bahwa driver ini, kedua channel dari driver tersebut sudah normal. Harus kita tes dulu satu persatu, dan ini adalah dua driver yang saya buat dalam satu papan PCB. Ini satu, dua, dan sudah saya nyatakan aman, sudah dites normal semua, barulah kita akan mem-BTL-nya ya. Sebelum kita mem-BTL sebuah power amplifier, sebaiknya kita perhatikan dulu sekemanya kita lihat R bagian ini ya. Kalau untuk driver TR9 ini, ini adalah R9 atau R-Feedback. Dan kalau di sini saya menggunakan 10 kg, maka kita juga harus mempersiapkan R10 kg yang nantinya kita gunakan untuk MPTL power tersebut. Untuk cara pemasangannya, salah satu kaki dari R ini dipasang ke bagian ini ya, bagian yang bertemu dengan kaki transistor dan juga elko. Dan bagian ini nantinya yang akan dijadikan sebagai main speaker. Jadi nanti inputnya harus digroundkan ya, yang bagian ini, yang bagian resistornya dipasang di sini. Terus inputnya nanti digroundkan sebagai main dari speaker. Dan untuk yang driver yang sebelahnya nanti, ujung R yang satunya dipasang ke bagian ini ya. Atau bagian speaker yang langsung terhubung ke R di TR final. Nah ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai plus dari speaker. Sekarang, kalau untuk di rangkaian yang sudah jadi letak dari R9 itu adalah ada di sini ya. Di bagian ini, di bagian ini dan yang satunya di bagian ini. Terima kasih telah menonton! Seperti ini ya. Nah ini. R-nya disambungkan ke bagian ini. Ini adalah R dan juga ke bagian ini elko. Ini adalah di kaki transistor ya. Atau kalau dilihat di segma di bagian ini. Dan ini nantinya yang dijadikan min ya. Jadi langsung, biar tidak lupa ya. Bagian ini untuk inputnya digroundkan saja langsung. Bisa juga menggunakan kabel ya. Seperti ini ya. Untuk inputnya digroundkan. Terus untuk ujung R yang satunya ini. Yang bagian ini. Disambungkan ke bagian ini kalau di segma ya. Ke driver yang satunya. Jangan lupa. Kita sambung. Seperti ini ya. Yang sudah tersambung. Jangan lupa bagian ini adalah min. Dan bagian ini adalah plus. Yang dapat input ada di bagian ini. Kalau dibalik seperti ini. Ini yang diberi input nantinya ya. Yang dipasang potensio. Langsung dari sini. Dan bagian ini diground. Dan ini nantinya yang untuk plus speaker. Bagian ini plus speaker. Bagian ini min speaker. Untuk cara pemasangannya. KTL final ya. Sama saja ya. Dengan yang biasa. Jadi intinya ini adalah. Dua power ya. Sebelum di PTL ini adalah. Dua power. Untuk cara pengetesannya. Akan saya upload dalam video. Selanjutnya. Demikian tadi lur. Cara saya mem-PTL. Driver power. Amplifier 9 transistor. Hanya menggunakan. Resistor. Sebagai pembalik fase. Dan mohon dukungannya. Yang belum subscribe. Untuk subscribe. Dan aktifkan. Pemberitahuan. Agar tidak ketinggalan. Dengan update saya. Seputar audio. Elektronik. Power amplifier. Dan juga box speaker. Terima kasih. Sudah mampir ke channel saya ini. Terima kasih. Terima kasih.